ya teman-teman pertama kita pasang kepingnya yang ini kita setuaikan hadapnya ya langsung kita pasang terletakkan dulu dan kita ambil karet teman-teman karet untuk mempress ya supaya bisa enggak berubah pada saat kita menyolder ya sudah itu baru kita lihat teman-teman terlihat tuh teman-teman bisa lihat kan saya lihat kita ulangi videonya ini kita pasang pasang karet pasang karet kita paskan semua jangan lupa hadap dari pinggai tersebut jangan kebalik ya teman-teman sudah itu baru kita atur posisinya teman-teman supaya dia rata langsung kita solder ya teman-teman solder jangan lupa untuk mengasih cairan peluknya supaya timahnya itu lengket bagus kualitasnya teman-teman kita solder dengan cara rata agar kekuatannya tuh enggak diragukan ya teman-teman terus kita kita pasang lagi yang sebelahnya sebelahnya sama halnya dengan yang pertama tadi teman-teman kita paskan kita press pakai karet tadi ya sudah itu baru kita solder solder-nya harus semaksimal mungkin harus merata ya sebenarnya banyak tidaknya timah itu itu tidak perlu kita apakan yang penting meratanya itu seluruh dari yang kita solder itu harus terkena nah disitulah sumber kekuatannya teman-teman ya kita dinginkan kita dinginkan pakai air aja supaya cepat mengeras timahnya teman-teman ya teman-teman inilah hasilnya setelah kita pasang semuanya setelah kita ini bisa teman-teman lihat hasilnya sudah yang perlu diketahui jangan sampai kebalik ya teman-teman ya untuk itu saja yang bisa kami tampilkan teman-teman terima kasih perhatiannya jangan lupa supportnya like dan share apabila channel kami ini bermanfaat terima kasih